nah disini saya sudah ada berada di gudangnya ini ada sepeda nagadis nah ini ada gudang kayu ya sama semua mana yang cocok untuk dijadikan bahan konten membuat paku dari kayu sepertinya disini tidak ada ya tidak ada yang cocok nah barangkali disini ada ada yang cocok untuk dijadikan bahan ataupun konten membuat paku nah ini sepertinya bisa nih siapa semua nah ini ini kayu sisa potongannya seperti ini potongan seperti ini atau belahan ya seperti ini dan inilah dia yang akan saya jadikan paku ya baik sahabat semua langsung saja kita eksekusi baik sahabat semua ini ada yang saya butuhkan balok kayu untuk alas gergaji besi pisau karter penggaris pincel amplas dan juga ini terakhir targetnya ya kayu sisa atau kayu bekas baik sahabat semua disini saya akan mulai menggaris sepanjang 5 cm nah seperti ini ya kalau tidak salah paku 2 inci panjang 5 cm kemudian saya akan memotongnya seperti ini ya itu saya akan memotongnya seperti ini kemudian saya akan membentuk bagian kepala paku seperti ini ya sahabat semua saya akan memotongnya seperti ini terakhir 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 selamat menikmati 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 lagi agak lebih kecil nah ini sudah menyamai seperti paku ya kepalanya ini kepala dan disini saya akan meruncingi bagian bawah paku atau bagian mata paku ya seperti ini dengan 4 sisi selamat menikmati terima kasih terima kasih nah ini dia hasil akhir pembuatan paku dari kayu seperti ini dia sahabat semua nah ini paku dari kayu sepanjang 2 inch ya seperti ini ya sahabat semua dan disini sudah sudah ada 4 paku terbuat dari kayu terbuat dari kayu sepanjang 2 inch dan ini palunya yaitu miniatur palu martil penokok maupun hammer di video sebelumnya sudah saya upload karena ada pepatah mengatakan ada gula ada semut berarti ada martil ada juga paku nah sahabat semua semoga bermanfaat ataupun terhibur video saya kali ini dengan cara saya membuat paku dari kayu terima kasih sudah menonton saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati